Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini, tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu, ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari kisah para rasul 12 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu. Masing-masing terdiri dari empat prajurit, maksudnya ialah, supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu, bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kisah para Rasul 12 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Mengingat dan mendoakan, ditulis oleh John Blaser. Kisah inspiratif, aku akan mengingat dan mendoakanmu. Ketika mendengar kata-kata itu, Anda mungkin bertanya-tanya apakah orang tersebut bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Namun, ketika Edna Davis yang mengatakannya, Anda tidak perlu bertanya-tanya. Semua orang di kota kecil itu tahu tentang buku catatan kuning milik Edna. Pada halaman-halamannya tertulis barisan nama-nama. Setiap pagi, wanita yang sudah berumur tersebut berdoa kepada Allah dengan suara lantang. Tidak semua orang dalam daftarnya mendapat jawaban seperti yang diinginkan. Tetapi beberapa bersaksi pada pemakaman Edna bahwa sesuatu yang besar telah mereka alami dari Allah. Dan mereka menyebut itu berkat doa tulus yang dipanjatkan Edna. Allah menunjukkan kekuatan doa dalam pengalaman Petrus saat di penjara. Setelah sang rasul ditangkap oleh anak buah Herodes, dilempar ke penjara. Dan berada di bawah penjagaan empat regu. Masing-masing terdiri dari empat prajurit. Kisah para rasul 12 ayat 4. Nasibnya terlihat suram. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka mengingat dan mendoakan sang rasul. Apa yang Allah lakukan kemudian sungguh ajaib. Seorang malaikat menampakkan diri kepada Petrus di dalam penjara, melepaskannya dari rantainya, dan membawanya keluar gerbang penjara. Mungkin saja beberapa orang yang berkata akan mengingat dan mendoakan kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh bermaksud melakukannya. Namun, Allah Bapak kita mengetahui pikiran kita, mendengarkan doa-doa kita, dan bertindak bagi kita seturut kehendaknya yang sempurna. Didoakan dan mendoakan orang lain bukanlah hal sepele saat kita melayani Allah yang besar dan berkuasa. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan terakhir kali Anda tahu ada orang yang sungguh-sungguh mengingat dan mendoakan Anda? Siapa yang dapat Anda doakan seperti itu hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam pemenjaraan oleh Raja Herodes. Kisah para Rasul 12 ayat 1-4 Herodes Agripai, cucu Herodes Agung, Matius 2 ayat 1 Situasi yang dihadapi Petrus tampak suram. Herodes baru saja membunuh Jakobus, anak Zebedes, kisah para Rasul 12 ayat 2, dan ia merencanakan supaya sehabis pasca ia menghadapkan Petrus ke depan orang banyak, kemungkinan berencana untuk menghukum mati Petrus di depan umum. Petrus dipenjarakan di bawah pengawasan sangat ketat, dibelenggu dengan dua rantai, di antara dua orang prajurit, sementara prajurit-prajurit lain mengawal di muka pintu. Kelepasannya oleh malaikat Allah terjadi begitu tiba-tiba, sehingga ia menyangka itu suatu penglihatan belaka, tidak yakin bahwa itu benar-benar terjadi. Pekerjaan yang sedang dia kerjakan, bebasnya Petrus dari penjara menunjukkan bahwa Tuhan tidak main-main di dalam menjaga orang-orang yang dia kasihi, tetapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu bebasnya Petrus dari penjara menunjukkan bahwa Tuhan tidak main-main di dalam menjaga pengabaran Injil untuk memperluas kerajaan Kristus. Orang-orang Kristen di Judea mendapatkan penganiayaan kembali. Jika sebelumnya para pemimpin agama dan rakyat di Yerusalem menganiaya mereka, maka sekarang pemimpin politik, yaitu Herodes, menganiaya mereka. Mereka mengalami kesulitan besar setelah sempat mengalami masa damai selama beberapa waktu. Mengapa Herodes juga ikut-ikut menganiaya mereka? Karena Herodes ingin menjilat para pemimpin agama Yahudi, dia ingin sekali memenangkan hati orang Yahudi supaya kekuasaannya semakin kokoh. Maka dia menganiaya orang Kristen, bahkan membunuh Rasul Jakobus. Jakobus menjadi Rasul Kristus pertama yang mati martir. Dia dibunuh karena Herodes ingin menguatkan posisi politisnya. Betapa besar hukuman yang Tuhan sudah siapkan untuk pemimpin seperti Herodes. Dia dengan berani menghina Tuhan dan mempermain-mainkan umat Tuhan. Setelah membunuh Jakobus, Herodes meneruskan tindakan gilanya dengan menangkap Petrus pada waktu sedang perayaan roti tidak beragi. Ini merupakan perayaan menjelang pascah, momen penangkapan Petrus dekat dengan momen penangkapan Yesus Kristus. Herodes menangkap Petrus dan dia berencana untuk menghadapkan Petrus kepada orang banyak. Hal ini dia lakukan supaya Massa menjadi beringas dan menyatakan kebencian mereka kepada Petrus. Setelah Massa menolak dan membenci Petrus, maka membunuh Petrus menjadi hal yang tidak sulit bagi Herodes. Karena itu, dia menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Ayat 5 mengatakan bahwa jemaat Tuhan dengan tekun mendoakan Petrus. Doa mempunyai kekuatan yang sangat besar, bukan karena melalui doa kita mampu mengatur rencana Tuhan. Tetapi melalui doa Tuhan menyatakan kerelaannya untuk mendengar kita dan memerhatikan kebutuhan dan keluh kesah serta permohonan kita. Adakah yang lebih indah dari ini, bahwa Tuhan rela berbicara kepada kita melalui firmannya dan rela untuk mendengar doa-doa yang kita panjatkan? Tuhan mau berelasi dengan kita, tetapi kita yang sangat memerlukan dia, dengan sembarangan menolak dia dan mengabaikan dia, betapa celakanya kita ini. Gereja terus mendoakan Petrus dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Walaupun dijaga oleh empat regu, Petrus tetap tidak bisa ditahan di dalam penjara di luar kehendak Allah. Allah yang menyatakan kedaulatannya, termasuk kedaulatan untuk mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkannya berdasarkan belas kasihannya. Gereja tidak boleh mempunyai kebiasaan doa yang longgar. Demikian juga kita, kita tidak boleh membiasakan diri santai di dalam kebiasaan berdoa kita. Berdoa Allah senantiasa, Tuhan memanggil kita untuk berelasi dengan dia dan bergantung dengan dia. Doa menjadi pernyataan kebergantungan kita dan kerelaan kita untuk menantikan pernyataan Allah dalam menjawab doa-doa kita. Di dalam keadaan berat, aniaya, kesulitan, penderitaan, gereja hanya mungkin bertahan karena tekun di dalam berdoa, lupa berdoa, dan gereja akan hancur. Tetaplah berdoa, dan gereja akan dipelihara oleh Tuhan. Apakah yang didoakan oleh kita dan gereja kita? Kita harus mendoakan ucapan syukur kita, kekaguman kita, hormat kita, pujian kita, dan sembah sujud kita. Selain itu kita juga harus dengan jujur menyatakan apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Doa tidak boleh dipanjatkan untuk memuaskah hawa nafsu cemar dan keserakahan kita. Tetapi doa harus dipanjatkan kepada Allah dengan sikap yang tidak egois, tidak berpusat ke diri sendiri, dan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang rusak. Doa harus benar-benar dipanjatkan dengan hati yang paling dalam dan dengan kerinduan yang paling besar. Orang Kristen harus bertekun di dalam doa, berdoa terus, jangan lelah, jangan bosan. Doakan pekerjaan Tuhan, doakan pengabaran Injil, doakan kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, doakan apapun yang sedang Tuhan kerjakan untuk menyatakan Injilnya. Semua ini perlu didoakan dengan intens, dengan sering, dan berulang-ulang, apakah semua yang kita doakan sudah pasti dikabulkan Tuhan? Tidak, gereja mendoakan Petrus dan Tuhan menjawab dengan menyelamatkan dia. Tetapi jangan lupa di saat sebelumnya gereja mendoakan Jakobus. Tetapi tetap saja dia harus mati di tangan Raja Herodes. Tidak semua mendapatkan jawaban yang sama dari Tuhan. Dia berhak menentukan mana yang akan dia selamatkan dan mana yang tidak. Tetapi pengertian akan hal ini justru akan membuat kita rendah hati di dalam doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah yang jauh lebih sempurna di dalam pengetahuan dan hikmat. Allah yang berdaulat untuk menjalankan keputusannya dan ketetapannya ini membuat kita berdoa dengan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh ingin memohon sesuatu sekaligus belajar merelakan jika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi. Berdoa tanpa passion, tanpa gairah, dan tanpa keinginan apapun membuat doa itu jadi kering dan percuma didoakan. Ini seringkali terjadi jika kita salah melihat Allah sebagai Allah yang kaku dan terprogram untuk menjalankan ketetapannya tanpa emosi, kehendak, afeksi, gairah, dan perasaan apapun. Ini bukan Allah yang sejati. Tetapi kita juga tidak boleh berdoa dengan penuh gairah, afeksi, dan begitu ingin dan ngotot tanpa mengingat bahwa Allah berhak melakukan apapun yang dia mau. Jangan melihat Allah sebagai teman berrelasi yang dekat, juga jangan lihat Allah sebagai kekuatan kaku, mekanik, dan terprogram dan tidak berperasaan. Doa dengan penuh gairah, penuh permohonan, penuh cita-cita, penuh keberanian, penuh kerinduan, tetapi ingat Allah adalah Allah yang berdaulat dan berhak menolak doa kita. 2 Korintus 12 ayat 9 Setelah dengan tekun mendoakan Petrus, akhirnya jemaat melihat jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Tuhan pun mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Tuhan memberikan penyertaan kepada gerejanya. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah dan pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Bebasnya Petrus dari penjara menunjukkan bahwa Tuhan tidak main-main di dalam menjaga orang-orang yang dia kasihi. Tetapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu bebasnya Petrus dari penjara menunjukkan bahwa Tuhan tidak main-main di dalam menjaga pengabaran Injil untuk memperluas kerajaan Kristus. Untuk direnungkan, setelah mengisahkan peristiwa pergerakan Injil di daerah yang makin ke selatan, sekarang di Yerusalem dan Judea sendiri terjadi beberapa hal yang perlu ditangani. Injil kembali ditentang dengan keras. Keadaan yang sulit ini dilalui gereja dengan kekuatan dari berdoa dengan tekun. Kita harus belajar untuk berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Berdoa kepada Tuhan di dalam keadaan sulit, berdoa di dalam keadaan bersyukur, di dalam keadaan apapun. Jika Tuhan mengizinkan kita mewarisi hak istimewa boleh berdoa kepadanya. Mengapa tidak ambil kesempatan ini dan pergunakan dengan segiat mungkin? Kekuatan untuk hidup hanya ada karena ditopang oleh tangan Tuhan. Jika demikian, mengapa tidak berdoa dengan tekun minta kekuatannya karena topangan tangannya? Mengapa biarkan hidup kita seperti layang-layang yang putus, terbang tidak menentu? Hikmat hidup hanya ada pada Tuhan. Jika demikian, mengapa tidak berdoa dengan tekun untuk meminta hikmat surgawi? Mengapa membiarkan diri hidup di tengah-tengah kebenaran palsu, kebodohan, dan dusta? Kekuatan dan penghiburan hanya bersumber dari Allah. Jika demikian, mengapa tidak berdoa kepadanya? Mengapa mencari semuanya itu dari orang lain? Hanya Allah yang sanggup. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Terima kasih.